maksiat, ya itu memang menghancurkan atau merusak rezeki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkah untuk kita semua, saya Kang Mas Ruhan di channel Guru Ilmu Himmah ini semoga Allah kasih berkah untuk anda, saya dan kita semua amin ini ada yang tanya, oke Kang di video yang lalu dosa, maksiat ya itu memang menghancurkan atau merusak rezeki tapi ada gak yang lainnya mungkin, kan kita gak melakukan dosa besar, tapi kok masih serta rezekinya, mungkin apalagi gitu yang membuat rezeki saya terhambat padahal saya tidak melakukan dosa besar nah selain yang tak sampaikan dosa besar atau maksiat ada beberapa hal yang juga menghambat rezeki anda ya ini ada beberapa poin saya sebutkan dan itu dihindari kira-kira gitu jangan sampai anda lakukan apa itu yang pertama adalah tentunya menyentuhkan Allah menyentuhkan Allah menyentuhkan menyekutukan Allah itu bahasa yang sering kita dengar ya syirik lah ya menyekutukan atau syirik meyakini keyakinan lain selain Allah meyakini ada kekuatan lain selain dusti Allah meyakini ada Tuhan lain selain Allah ta'ala contoh ini loh hp saya sekti karena kesaktian hp saya inilah saya bisa kaya raya nah ini namanya syirik tidak boleh harus ada kalimat yang menegaskan kekuatan Allah kekuatan Tuhan misalkan berkat Allah ta'ala saya bisnis dengan hp ini Allah memberikan saya kesuksesan nah itu boleh jadi hp ini hanya perantara sama kayak tasbih ya saya punya tasbih tadi mana tasbih saya ada tasbih atau tongkat tongkat ya tongkat komando atau tongkat-tongkat saya tasbih sarana tasbih karomah hijau ini misalkan ini hanya sebagai sarana bukan penentu ketentuan ketir bukan tapi berkat sarana ini kita mendapat ridha Allah dan Allah yang mengabulkan nah syirik itu meyakini tasbih ini berkekuatan tanpa ada kekuatan dari Allah itu namanya syirik ya menyekutukan Allah itu yang akan merusak rezeki kalaupun anda kaya gak lama hancur atau uang itu tidak akan berfaedah yang kedua kita sering meninggalkan sholat terutama sholat lima waktu orang-orang yang tidak sholat kok kaya kan itu gimana ya tadi lihat kekayaan itu tidak berkah entah anaknya nakal entah tau-tau jatuh entah dia tiba-tiba sakit parah atau punya bencana lain yang berbahaya sehingga jangan tinggalkan sholat yang ketiga silaturkhim diputuskan jadi orang yang memutuskan silaturkhim maka rezekinya pun akan banyak yang putus makanya saran kajung nabi sambunglah silaturkhim dengan banyak silaturkhim maka gak akan disambungkan rezekinya oleh Allah SWT jadi jangan memutuskan silaturkhim perbanyaklah silaturkhim itu membuka pintu rezeki sebaliknya kalau Anda memutuskan silaturkhim maka akan menutup rezeki terus apalagi kan di next berikutnya selamat menikmati